Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Satya Muroti. Bagaimana keseruan filmnya? Nah, gak perlu banyak basa-basi lagi ini dia alur ceritanya. Di awal film, dengan memperhatikan keluarga Satya Muroti yang merupakan seorang miliarder yang merupakan penjual beli saham. Satya Muroti mempunyai dua orang anak. Anak pertamanya bernama Kisor. Kisor sudah menikah dan ia memiliki seorang putri yang sangat cantik tentunya. Dan anak kedua dari Satya Muroti adalah Firas Anand. Status Anand saat itu sudah bertundangan dengan Palafi. Kemudian, pada suatu hari saat Anand sedang pergi berlibur ke luar negeri, ia mendapatkan kabar buruk tentang kematian sang ayahnya. Dikarenakan ia mengalami sebuah kecelakaan. Mendengar berita itu, Anand langsung memutuskan untuk pulang untuk menabur abu sang ayah. Setelah kepergian Satya Muroti, kondisi ekonomi keluarga mereka menurun dan bahkan banyak orang yang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang yang ayahnya tinggalkan. Hal itu membuat Anand kebingungan tentunya. Di sana terdapat Faida yang merupakan teman dekat Satya Muroti. Ia menyarankan kepada Anand untuk menjual saham milik ayahnya daripada harus menjual properti keluarga mereka. Bahkan tetapi, Anand tidak mendengarkan apa yang disarankan oleh Faida dan ia memutuskan untuk menjual properti keluarga daripada harus menjual saham milik ayahnya. Semua itu ia lakukan untuk menjaga kehormatan ayahnya dan menghargai perjuangan yang telah ia lakukan dalam membangun bisnis tersebut. Dan akhirnya, keputusan itu membuat ia dan keluarganya sekarang tidak memiliki apa-apa. Akibatnya mereka jatuh miskin. Ayah Palafi pun datang untuk membatalkan pertunangan antara Anand dengan anaknya. Bahkan ayah kakak iparnya datang untuk membawanya pulang. Akan tetapi, kakak iparnya itu menolak dan lebih memilih untuk terus menemani suaminya. Namun sayangnya, saat ini Kisor mengalami gangguan jiwa akibat kebangkrutan keluarga mereka yang begitu cepat. Hingga akhirnya mereka memilih untuk tinggal di kos yang sederhana dari uang hasil menjual perhiasan milik ibu dan kakak iparnya. Keponakan Anand yang tidak terbiasa dengan kesederhanaan itu membuatnya kurang nyaman. Lalu Anand yang melihat semua itu mencoba untuk menasehatinya dan menyuruhnya agar belajar lebih giat. Tidak hanya itu, Anand juga berjanji akan mengembalikan dan mengangkat derajat keluarga mereka lagi dalam waktu satu tahun ini. Ada juga orang yang mengejeknya, orang itu merupakan kenalan dari Shatya Murti. Hal itu membuat Anand marah, Anand langsung menamparnya dan juga mengusirnya. Tak hanya itu, Anand juga terus berusaha mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, ia tak kunjung mendapatkannya. Semua itu tidak mematahkan semangatnya si Anand, mengingat sekarang dirinya adalah satu-satunya harapan keluarga. Karena kakaknya mengalami gangguan jiwa. Sebagai seorang paman, ia juga terus berusaha untuk menghibur keponakannya. Dan mengajak keponakannya itu untuk melihat konser. Akan tetapi, saat ini keadaan mereka tidak seperti dulu. Hingga pada saat hendak pulang dan bertemu dengan para pengamen, lalu mereka bernyanyi bersama-sama untuk menghibur keponakannya. Meski keadaan keluarganya tidak memungkinkan untuk menyekolahkan keponakannya itu, di sekolah terbaik, Anand tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak kepada keponakannya. Meskipun biaya masuk sekolah itu sangatlah mahal. Ia pun kemudian tak kunjung mendapat pekerjaan, memutuskan untuk menemui temannya yang bekerja di bidang wedding organization, dan berharap bahwa temannya tersebut dapat memberikannya pekerjaan. Dan untungnya, temannya itu dengan senang hati menerima Anand dan memberikan tugas kepada Anand untuk menjadi W.O. di sebuah acara pesta pernikahan. Dan rekan kerjanya adalah Parandamaya, yang merupakan mantan pelayan di rumahnya waktu itu. Tanpa disadari, yang menjadi klien saat itu adalah Palafi yang merupakan mantan tunangannya Anand. Pada awalnya, Anand menolak dan tak mau. Karena ia merasa malu, akan tetapi ia teringat kepada keponakannya yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah. Sesampainya di sana, tentunya Anand menerima ejekan dari keluarga Palafi. Namun, Anand mencoba untuk tidak memperdulikannya, dan tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan ternyata, Palafi menikah dengan Yogas, karena Yogas lebih kaya dari Anand. Pada saat ia sedang melakukan pengecekan untuk acara pernikahan, Anand melihat seorang wanita yang sedang mengkonsumsi obat wanita itu bernama Samira. Anand mengira bahwa wanita itu adalah pengguna obat-obatan terlarang. Karena pada saat ia hendak turun dari tangga, Samira hampir terjatuh. Samira yang mengetahui Anand memperhatikannya, meminta untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Kemudian, karena Samira tidak mengenal Anand, ia menanyakan Anand kepada Palafi. Lalu, dengan nada mengejek Palafi memberitahukan bahwa Anand adalah mantan tunangannya. Mengetahui hal tersebut, Samira pun ikut mengejeknya tanpa ia sadari, Anand mendengar percakapan mereka berdua. Namun, Anand tidak marah akan hal tersebut. Lalu, Sin pun berganti memperlihatkan Paida yang tengah menyewa pengacara untuk mengambil kembali tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Dan tanah tersebut dikuasai oleh Devaraj. Pada saat pengacara itu mencoba untuk membicarakan tentang tanah tersebut, ia langsung ketakutan. Dan akhirnya, mereka pulang tanpa mendapatkan hasil apapun. Hal tersebut membuat Paida marah dan langsung menurunkan pengacara itu di pinggir jalan. Namun, tanpa disengaja, saat Anand hendak pergi ke rumah Palafi, ia bertemu seorang pria yang berada di pinggir jalan. Tanpa fikir panjang, Anand langsung menghampirinya dan menanyakan tujuannya. Dan ternyata pria tersebut merupakan adik dari ayah Palafi. Mendengar hal tersebut, dengan senang hati Anand pun memberikan tumpangan kepadanya. Karena mereka memiliki tujuan yang sama. Sampainya di sana, Anand lagi-lagi mendapatkan ejekan dari Paida yang merupakan teman dekat ayah Palafi. Paida mengejek tentang kondisi Anand yang pada saat ini menjadi seorang yang sangat miskin. Namun, Anand tidak menanggapinya dan ia hanya terdiam. Samira yang melihat hal tersebut pun kemudian mencoba untuk menenangkan Anand dan memberikan semangat kepadanya. Lalu pada keesokan harinya, saat Anand sedang mendekor ruangan di sana, tanpa sengaja, sehingga ia melakukan sedikit kesalahan dan hal itu membuat ia dicacimaki habis-habisan oleh keluarga Palafi. Untuk kali ini, Anand benar-benar sudah muak dan ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Namun pada saat ia hendak pergi, tiba-tiba kakak iparnya menelpon untuk menanyakan kabar Anand. Lalu pada saat Anand mendengar suara kakak iparnya, ia langsung teringat tentang tujuan ia bekerja adalah untuk mendapatkan uang sekolah dan membahagiakan keponakannya. Tak berselang lama, tiba-tiba ayah Palafi terlihat sedang kebingungan dan kesal karena uang mas kawin untuk pernikahan putrinya dibawa kabur oleh adiknya yang merupakan paman Palafi. Anand yang mengetahui hal tersebut menawarkan diri untuk membantunya dan ia pun langsung pergi mencari paman Palafi bersama Samira. Lalu pada saat Anand menemukan paman Palafi dan hendak mengambil kopernya secara tiba-tiba, anak buah paman Palafi datang dan mencoba untuk membawa koper mas kawin tersebut. Akan tetapi dengan keahlian bela dirinya Anand bisa menghabisi mereka semua hingga pada akhirnya salah satu anak buah paman Palafi itu menyerah dan memberikan koper tersebut kepada Anand. Setelah semua itu selesai, Anand langsung membawa paman Palafi dan anak buahnya ke rumah Palafi. Ayah Palafi yang melihat adiknya itu sangat marah dan menanyakan apa maksud dan tujuan ia melakukan hal tersebut. Lalu paman Palafi menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengambil hak yang seharusnya menjadi miliknya. Karena dulu pada saat pembagian warisan ayah Palafi mengambil semua haknya, Anand yang mendengar itu mencoba untuk menasehati mereka berdua. Kemudian ayah Palafi tersadar mengenai kesalahannya. Ia juga meminta maaf kepada adiknya karena selama ini ia terlalu seraka dan mementingkan diri sendiri. Hingga pada akhirnya ia memberikan semua hak milik adiknya sebagai permohonan maaf. Lalu pak pula ayah Palafi berterima kasih kepada Anand karena berkat dia sebuah permasalahan keluarga mereka dapat terselesaikan. Di sana ayah Palafi juga berkata bahwa orang tua yang hebat tentu akan melahirkan anak yang hebat pula. Kejadian itu membuat Palafi sadar. Lalu ia meminta maaf dan bahkan Palafi meminta kesempatan kepada Anand untuk dapat kembali lagi bersamanya. Akan tetapi Anand menolak karena bagaimanapun juga saat ini Palafi akan segera menikah dengan Yosan. Ia juga mengerti bagaimana perasaan Yosan jika mengetahui hal ini. Samira yang mendengar itu merasa bahagia karena sebenarnya ia memiliki perasaan terhadap Anand. Setelah itu Anand dan Samira pun mengobrol di sana. Anand bertanya kepada Samira tentang obat yang ia minum beberapa hari yang lalu. Samira yang mendengar pertanyaan Anand pun langsung menjelaskan kepada Anand bahwa obat yang ia minum itu sebagai perada rasa nyeri dari penyakit yang ia derita. Dan itu bukan merupakan obat terlarang. Samira juga menabahkan bahwa ia tak pernah mengatakan hal ini sebelumnya kepada siapapun kecuali kepada orang yang ia percaya. Anand yang mendengar ungkapan terakhirnya itu merasa senang karena Samira telah mempercayai dirinya dan sebenarnya ia juga menyukai Samira. Pada keesokan harinya setelah acara pernikahan Palafi dan Yoges, selesai ayah Palafi membayar tiga kali lipat dari harga normal kepada Anand. Maksud dari itu semua adalah untuk menyampaikan rasa maaf dan juga terima kasih terhadap Anand karena telah berkorban banyak di keluarga Palafi. Beberapa hari setelah itu Samira berniat untuk mengenalkan Anand kepada orang tuanya. Namun sesampainya di sana Anand sangat terkejut ketika mengetahui ayah dari Samira adalah Faida yang sangat membenci keluarga Anand. Kebencian itu bermula pada saat Faida membeli tanah kepada Satya Murti namun sertifikat yang diberikan oleh Satya Murti itu palsu dan yang asli dipegang oleh Deparats. Hal itulah yang kemudian membuat Faida marah karena ia mengira bahwa Satya Murti alasannya mengapa waktu itu Faida menyarankan kepada Anand untuk menjual saham daripada harus menyerahkan properti keluarganya. Karena ia berharap jika Anand menjual sahamnya ia akan bisa mendapatkan kembali uang yang dulu pernah digunakan untuk membeli tanah kepada Satya Murti. Kemudian Faida memberikan sebuah tantangan kepada anaknya jika ia ingin bersama dengan putrinya. Tantangan tersebut yaitu Anand harus mendapatkan sertifikat asli yang berada di tangan Deparats untuk mengambil haknya kembali. Pada awalnya Anand merasa ragu karena ia mengetahui bahwa Deparats merupakan seorang ketua gangster yang sangat mengerikan di Radiar Pati. Namun memingat kembali tentang ayahnya akhirnya ia menyetujui tantangan tersebut. Hal itu bukan hanya karena ingin restu dari Faida tetapi Anand ingin membuktikan bahwa ayahnya tidak mungkin selicik itu. Dan Anand berjanji kepada Faida untuk menyelesaikan tantangannya selama satu bulan. Anand meminta bantuan kepada temannya untuk memikirkan cara ia dapat menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu satu bulan. Kemudian temannya itu menyarankan untuk menukarkan sertifikat itu dengan yang palsu. Karena temannya tersebut kenal dengan saudara Ipar Devarats, mendengar saran tersebut akhirnya Anand memutuskan untuk pergi ke Radiar Pati dengan ditemani oleh para Ndamaya. Tujuan utamanya ke sana adalah untuk menemui saudara Ipar Devarats dan tak berselang lama akhirnya Anand dan para Ndamaya sampai di rumah saudara Ipar Devarats. Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh warga di sekitar sana, lalu Anand juga menjelaskan maksud dan tujuan dia datang ke sana yaitu untuk meminta bantuan kepadanya. Anand meminta agar saudara Iparnya dapat melancarkan rencananya untuk menukarkan sertifikat tanah milik Devarats menggunakan sertifikat tanah palsu. Karena seharusnya tanah tersebut milik Paida dan bukan milik Devarats. Akan tetapi tanpa Anand ketahui bahwa orang yang berada di depannya itu bukan saudara Ipar Devarats, melainkan Devarats yang asli. Hal itu membuat Devarats marah dan dia hendak menghabisi Anand. Akan tetapi istrinya yang bernama Laksmi datang. Kedatangan istrinya tersebut membuat sikap Devarats berubah 360 derajat. Ia langsung menyambut kedatangan Anand dan juga para Ndamaya. Melihat perubahan sikap Devarats membuat Anand tersadar bahwa Devarats sangat takut terhadap istrinya. Lalu ia memikirkan rencana untuk mengambil hati istrinya hingga pada akhirnya istri tersebut menyukai sikap ramahnya Anand. Dan mengizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Dan ternyata di daerah Radia Parti ada dua kekuasaan antara pihak Devarats dan juga Ferasami. Kedua pihak tersebut tentunya sangat bermusuhan. Pada keesokan harinya anak buah daripada menculik Faida dan keluarganya karena Faida berani melakukan hal licik tersebut terhadap dirinya. Dan hal tersebut membuat Faida semakin membenci si Anand. Lalu Faida pun berhadapan dengan Devarats untuk membicarakan permasalahan yang membuatnya berniat licik seperti itu. Namun pada saat Devarats sedang membicarakan hal tersebut ia hampir saja dibunuh oleh tangan kanannya sendiri dan sebagian anak buah yang telah mengkhianatinya. Ternyata tanpa ia sadari tangan kanan dan sebagian anak buah itu telah mengkhianati dan bersekoval dengan Ferasami. Namun untungnya dengan sikap Anand langsung menangkisnya dan melindungi Devarats dari pengkhianat. Kemudian tak berselang lama adik ipar Laksmi yang bernama Badram datang. Kedatangannya itu untuk membicarakan pertunangannya dengan adik Devarats yang bernama Pali. Walaupun Devarats merupakan seorang gangster tetapi jika di depan istrinya ia akan berubah menjadi orang yang penurut dan taat kepada istri. Itu semua dilakukan bukan karena ia takut tetapi karena ia sangat menyayangi istrinya. Bahkan dulu sebelum menikah Laksmi meminta Devarats untuk keluar dari gangster. Jika ia ingin hidup bersama. Kemudian tak lupa Devarats berterima kasih kepada Anand karena telah menyelamatkannya dari para pengkhianat. Devarats juga menanyakan keinginan Anand agar ia bisa membalas kebaikan tersebut. Anand yang mendengar itu hanya meminta kepada Devarats untuk mengembalikan sertifikat asli milik Paida. Namun Devarats memberikannya satu syarat jika ingin mendapatkan sertifikat. Yaitu ia harus menikah dengan adiknya Pali. Setelah itu ia akan memberikan sertifikat tanah kepada Anand. Badram yang mendengar syarat dari Devarats itu langsung menyangkalnya lalu tiba-tiba dengan sengaja Devarats melemparkan sebuah celurit kepada Badram. Sambil berkata bahwa jika engkau ingin menikahi adikku maka kau harus memiliki keberanian dan ketangguhan. Pali yang mengetahui keinginan kakaknya itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa diketahui Pali dan Anand akan melakukan sebuah rencana agar pernikahan mereka gagal. Karena bagaimanapun dengan Badrum sedangkan Anand ingin menikah dengan Samira. Di lain sisi ternyata Peru adalah adik ipar Verasami. Di sana Verasami membuat rencana untuk membunuh Devarats. Karena ia tidak terima dengan kematian Peru. Verasami memutuskan untuk melakukan rencana tersebut tepat di hari pernikahan adik Devarats yaitu Pali. Sedangkan kakak ipar Devarats yang bernama Koda tidak setuju dengan pernikahan Pali. Karena ia mengira bahwa calon pengantin pria itu adalah para mat dia. Hal tersebut ia simpulkan hanya berdasarkan sebuah foto yang pada saat itu para damai berada di samping Pali. Ia juga langsung menghubungi Devarats dan menyanyakan kepada Devarats harus menikahkan Pali dengan pria tersebut. Devarats yang melihat sedang sibuk saat itu tidak terlalu memperdulikannya. Pertanyaan dari kakak iparnya dan hanya mengiakkan saja. Tidak berhenti di situ saja, Koda ada juga menceritakan ketidaksetujuan atas pernikahan Pali dan para damai. Anan yang mengetahui hal tersebut pun memikirkan sebuah rencana dan ia menyarankan kepada Koda untuk menghancurkan pernikahan mereka. Koda yang mendengar saran dari Anan langsung menyetujuinya dan ia memutuskan untuk bekerjasama dengan Verasami yang memiliki dendam terhadap Devarats. Kemudian scene pun berganti di sebuah acara pertunangan yang tak lain adalah pertunangan Pali. Di sana pada membiarkan para anak buah Verasami untuk masuk ke acara tersebut. Di sisi lain terlihat Badram yang berniat akan bunuh diri karena ia merasa patah hati. Atas keputusan yang diambil oleh Devarats, namun Pali dan Anan datang mencegahnya. Di sana Anan menyarankan kepada Badram untuk kawin lari karena ia juga tahu bahwa mereka saling mencintai. Namun bagi mereka hal itu sangatlah sulit karena tempat ini sangatlah dijaga ketat oleh para anak buah Devarats. Dan jika niat mereka diketahui oleh Devarats, ia tak segan akan membunuhnya juga. Anan juga menjelaskan tentang rencana yang telah disiapkan dengan koda. Ia berkata bahwa anak buah Verasami akan datang dan menghancurkan pernikahan mereka. Lalu hal itu tentu saja akan membuat para anak buah Devarats sibuk melawan anak buah Verasami. Dan pada saat itu juga adalah waktu yang tepat untuk mereka melarikan diri. Kesokan harinya beberapa anak buah Verasami salah sasaran dan ia malah menghajar Badram yang hendak kabur bersama Pali. Untungnya ia diselamatkan oleh Devarats dan juga Anan. Mereka semuapun dibantai habis oleh keganasan Devarats. Kejadian itu dilihat oleh Laksmi. Hingga pada akhirnya Devarats mengetahui bahwa ini adalah anak buah dari Verasami. Dan yang membantunya adalah koda, kakak iparnya sendiri. Hal itu membuat sangatlah marah dan ia berniat untuk membakar koda secara hidup-hidup. Namun dengan cepat Anan mencegahnya. Di sana Anan menjelaskan bahwa Pali hanya ingin menikah dengan Badram. Dan ia juga tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Anan juga menjelaskan bahwa semua kericuan yang terjadi itu adalah idenya. Dan pada saat Anan mengetahui bahwa kodat tidak menginginkan Pali menikah dan ia kira Badram itu adalah para damaiya. Ia memanfaatkannya untuk membiarkan anak buah Verasami masuk ke acara pernikahan. Dan mengacaukan semuanya. Anan juga menjelaskan mengapa ia tidak menolak dan memilih untuk menyetujui saat Devarats menyuruh ia untuk menikah dengan Pali. Itu semua dikarenakan ia menginginkan sertifikat tersebut. Namun jika Devarats akan membunuh koda yang tak bersalah ia tidak akan diam. Mendengar semua perjalanan itu membuat Devarats semakin marah karena tanpa disadari kebohongan yang telah ia sembunyikan selama puluhan tahun dari Laksmi tentang ia yang sebenarnya tidak pernah keluar dari gangster terbongkar. Pada anak buah Devarats tidak hanya diam untuk mereka semua turun tangan dan akan dihabisi Anan. Namun untung saja Anan bisa menangani mereka semua dengan keahlian yang ia miliki. Hingga pada akhirnya Devarats pun turun ia berniat untuk menghabisi Anan dengan tangannya sendiri. Dan tiba-tiba ibu Anan datang yang membuat Devarats semakin terkejut. Itu semua dapat terjadi karena dulu saat Devarats sedang menghajar adiknya. Kemudian dia tidak sengaja menabrak Satya Murti. Akan tetapi Satya Murti tidak marah ia malah menanyakan keadaan Devarats dan juga Pali. Tidak hanya itu Satya Murti juga mengorbankan dirinya pada saat Ferasami hendak membunuh Devarats dan juga adiknya. Berkat pengorbanan itu nyawa Devarats dan juga Pali dapat terselamatkan. Akan tetapi Satya Murti terluka parah. Kemudian Satya Murti langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia dirawat dan ditemani oleh Pali dan juga Laksmi. Di sana Satya Murti meminta bantuan kepada mereka untuk dapat mengantarkan dirinya menemui seseorang yang telah menguasai tanah Devarats. Yah ia jual kepada temannya. Satya Murti menginginkan tanah itu kembali ke tangan temannya dan temannya tersebut tak lain adalah Paida. Kemudian setelah mengatakan itu Satya Murti pun meninggal. Tanpa Pali dan Laksmi mengetahui orang yang Satya Murti maksud. Dan semenjak kejadian itu membuat Pali terus dihantui oleh rasa bersalah. Pali juga mengatakan bahwa Ayah Anand meninggal karena menyelamatkan dirinya. Dan ia ingin sekali membalas pengorbanan yang telah Satya Murti lakukan terhadap keluarganya. Kemudian Devarats juga mengatakan bahwa Ayah Anand merupakan orang yang hebat bahkan lebih hebat darinya karena ia rela mengorbankan dirinya sendiri. Demi menyelamatkan orang lain bukan seperti dirinya yang hanya bisa membantai para penjahat. Bahkan mungkin Devarats tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Karena bagi Devarats adiknya merupakan hal yang sangat berharga. Devarats juga memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Anand. Di sana Devarats berkata bahwa ini semua berkat mengorbanan ayahmu yang telah ia lakukan terhadap keluarganya. Makanan yang mendapatkan sertifikat itu pun langsung memberikannya kepada Faida. Sesuai dengan janjinya, Faida juga akan mengetahui semua kebenaran itu merasa bersalah kepada Satya Murti karena selama ini ia telah berperasaan kaburuk kepada Satya Murti. Maksud kedatangan ayah Palafi adalah untuk memberitahukan kabar gembira kepada mereka bahwa saham milik Satya Murti melambung tinggi dan hal itu tentu saja membuat Anand sangat bahagia. Karena otomatis semua properti dan kekayaan keluarga mereka akan kembali. Dan juga itu berkat keputusan Anand yang lebih memilih menjual properti keluarga daripada harus menjual saham milik ayahnya. Dan sekarang ia berhasil mengembalikan kejayaan keluarga dan film pun selesai.